Persiapan Persik ke diri dalam menyongsong bergulirnya Liga 1 kurang mulus. Bermain di Stadion Willis Madion pada minggu 17 Juli, tim berjuluk Macan Putih itu harus puas berbagi angka 1-1 saat meladeni sesama kontestan Liga 1 Persisolo. Dalam laga tersebut, Persik sempat membuka keunggulan terlebih dahulu di menit ke-6 melalui gol yang diciptakan oleh Renan Silva lewat titik putih. Unggul 1 gol, tim besutan Javier Roca itu tak membuat mengendurkan tempo permainan. Namun permainan agresif Arthur Irawan dan kawan-kawan tersebut masih bisa diredam oleh skuad Laskar Sambernyowo. Sejumlah peluang yang didapat Persik gagal berbuah gol. Memasuki paru kedua, Persisolo coba tampil menekan. Hingga akhirnya pada menit ke-55, Jemerson berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Persik untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Di sisa waktu pertandingan, Persik coba untuk menekan Persis. Namun hingga peluit panjang berbunyi, hasil skor 1-1 tetap tidak berubah.